Tengah persaingan bisnis e-commerce, aksi pemblokiran pun mulai dilakukan. Sejumlah informasi terkait persaingan bisnis e-commerce tersebut akan disampaikan rekan saya, Tezar Aditya. Tezar, silakan. Sekali Carlos dan juga Mirsa, emang sejumlah pelanggan provider mengeluhkan tidak bisa mengakses situs belanja online mataharimall.com karena adanya pemblokiran. Dan pemerintah melalui Menkom Info Rudiantara mengatakan akan mengevaluasi persaingan bisnis di sektor e-commerce ini. Sejumlah pengguna provider mengeluhkan di media sosial Twitter karena tidak bisa mengakses situs belanja online mataharimall.com. Diketahui saat ini dilakukan pemblokiran e-commerce yang dilakukan pemilik layanan internet. Hal tersebut membuat pelanggan tidak bisa mengakses e-commerce tertentu karena adanya pemblokiran. Menkom Info Rudiantara mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dugaan adanya persaingan tidak sehat di sektor e-commerce ini. Setiap provider yang memiliki akses internet dan memiliki bisnis e-commerce harus melapor terlebih dahulu ke Menkom Info Rudiantara. Rudiantara mengakui hingga kini belum ada aturan jelas soal persaingan bisnis di sektor e-commerce. Segala regulasinya masih dalam tahap pembahasan.